muset jatuh gak mungkin kalau angin ya mungkin kipas angin yang arah ke gua udah tuh gua ambil gue taruh gue balik badan dikasih gue dan nenek itu tapi posisinya ngebelakangin gue nggak bisa gue tahan gitu besok ada ujian kayaknya ya udah lah itu tuh nah gue tuh kan sempet agak parno ya Bang ya apa gue dibuang firman aja kali ya ntar malam ya gitu kan udah sempet kepikiran gitu tiba-tiba gue ada yang nyawet jangan buang apaan ini dalam hati gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kisah tengah malam bareng gua Fiko Fugara seperti biasa malam kali ini gua menghadirkan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang mengekos di daerah Jakarta Barat nih udah langsung aja sebelah gua udah ada Bang Fatan selamat malam Bang Fatan apa kabar nih Bang Fatan baik-baik karena ini baik nah Bang ini kan lu mau berbagi kisah nih ya Bang waktu lu ngekos ya Bang ya iya nah itu tahun berapa Bang? 2023 sih baru kemarin oh baru kemarin nggak lama juga gua ngekos Bang oh berapa lama disitu? cuman tiga bulan tiga bulan doang oh lu ngekos itu sendiri atau? iya sendiri oh sendiri nah itu tiga bulan aja lu karena nggak kuat atau ada apa nih? sebenernya karena emang mau pindahnya sih oh iya tapi bukan karena nggak kuat ya Bang ya nah kalau boleh tau nih ini kan di Jakbar ya Bang? iya Jakbar Jakbar sebelah mananya nih? iya Jakbar dikit-dikit aja daerahnya aja deket Mal Besar Jakbar lah oh deket Mal Besar ya iya ya nggak sih maksudnya Mal Besar degang ya masuk oke 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 nah di kuasa lu ini ada berapa pintu sih Bang? maksudnya ada sebelah ada lagi atau cuman lu doang gitu? jadi tuh dia tuh kayak gede gitu Bang nah dia tuh kalau nggak salah tuh yang kanannya empat kirinya empat jadi lapan pintu di lantai satu doang tapi ya? iya dia lantai tinggal ada lantai dua nah dia tuh diisi semua tuh orangnya apa? ada yang kosong? kalau yang di retan gue diisi semua tapi kalau yang depannya gue kurang tau sih Bang karena gue juga cuek sih emang yaudahlah isi-isi yaudah nggak iya 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 nah tapi lu pernah denger nggak nih? bahkan lu disitu ada horornya lah ya nah di temen-temen lu nih yang sebelah kawasan ini sering ngobrol juga nggak sih? kalau dia juga diganggu atau apa? ada sih Bang jadi tuh kakak misalnya kakak kelas ya misalnya kakak tingkat lah itu jadi dia tuh sempat bilang sama gue sempat nyakinin gue kita sebut aja ya ini gua sensor ya pake kak firman gitu ya dia bilang gini dia bilang ini sama gue kan lu yakin mau nggak kawasan ini? dia di mention gitu sebenernya yakin Bang emang kenapa gitu? gue juga nggak lama kok cuma misalnya bentar doang gitu kan? oh yaudah kalau lu yakin yaudah tuh Bang disitu tuh berarti dia emang duluan dia yang ngakas gitu ya? iya duluan dia dulu ya iya udah lama Bang udah habis tahun tapi betah dia malah ya kalau dibilang serem malah dia yang betah ya? iya banget ya oke oke yaudah nih tahan dulu nih Bang ceritanya nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Fatan simak terus sampai habis jangan di skip-skip dan sebelum mulai nih gua mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Fatan disini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horror ke kalian oke gak usah lama-lama lagi kisah tengah malam dimulai oke Bang jadi tuh awal cerita yang gini ya bahwa kan ngekos itu kan 2023 itu di bulan Februari Februari gua cuma ngekos 3 bulan berarti kan sampai jadi Maret, April, May nah jadi tuh awalnya tuh gua gak ada apa-apa sih maksudnya tuh sebulan pertama tuh is oke aman aja kayak yaudah namanya anak kos balik dari kegiatan dari kampus udah kelar udah yaudah gitu kan nah terus sebenernya tuh gua ngekos disitu kan kosan kampus gua malah jauh Bang nah gua ngekos disitu karena ada masalah di rumah lah ya kan paham ya kan ada masalah di rumah jadi gua butuh yang jauh biar gak bisa nge-detect gitu kan nah yaudah disitu sebelumnya nih aman nah pas mau menjelang 2 bulan ini Bang gua mulai aneh awalnya tuh cuma pas gua lagi nunggas lagi nunggas kan gua lagi nyolokin laptop ya stop kontak disini nih Bang di sebelah gua persis mati tiba-tiba kayak ada yang nge-detect-nge-detectin terus gua cuma mikir ah paling kena tangan gua gua gak sadar gua cetekin lagi tapi ini sering bunyi Bang masanya kayak lebih mencet stop kontak lah bunyi kalau gue cetek yah Mane udah tuh gua cuek udah gua bilang nah mati gua jangan ganggu ya gua bener-bener nunggas tuh Bang nunggas terus gua ke kamar mandi nih laptopnya gua tinggal posisinya Spotify nyala nih ya lagu nyala nih gua kan ke kamar mandi gua bangar kecil nah tiba-tiba Spotify mati tuh lagu mati lagunya mati tiba-tiba laptop gua ketutup karena posisinya kebuka gak mungkin dong kalau misalkan itu kalau gak ada yang nge-nge-nge terus gua mikir gini oh kayaknya gua lupa kali ya gua tutup tapi kan lagunya nyala kalau gua tutup mati pasti lagunya tapi tiba-tiba nyala yaudah tuh gua udah gua bodo amat gitu kan yaudah tuh itu jam sepuluhan malem Bang gua udah mau istirahat kan gua selalu kebiasaan gua istirahat itu pasti nyari posisi PW dulu ya jadi gua gerak-gerak-gerak nah itu posisi kamar mati karena gua kalau tidur itu harus gelap gak bisa terang nah kaki gua kan gerak-gerak gini kan nah itu kayak gua kayak nendang sesuatu padahal disitu gak ada apa-apa daerah kemelemari pun jauh kaki gua wah kuku kayak nentuh sesuatu gitu kan ya gua nyentuhnya emang gak lembit tapi keras memang kayak ya ibaratnya kayak kayak benda gitu loh bukan yang kain kenapa enggak pas gua duduk begini gua pake flash gua ini gak ada apa-apa Bang parah itu gua bener-bener nyentuh kaki gua gua nyentuh kaki gua tuh berasa nyentuh sesuatu nyentuh objek ah yaudah gua tidur gua tidur tuh Bang akhirnya bisa tuh jam 1 malam kosin gua udah ngetok tak 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 jam 1 malam Bang gua sempet kayak apa ya kayak orang ngego gitu kayak orang ngego deh pokoknya kayak gua bilang siapa gitu nah terus nantus gua ngantung siapa-siapa tuh karena gua udah ngantuk karena gua baru tidur kan jam 3 gua liat HP gua mau salat hajut diketok lagi tak 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 gua bilang anjir nih siapa gua buka Bang akhirnya break gak ada siapa-siapa sepi sepi banget gak ada siapa-siapa udah tuh gua tutup akhirnya gua ambil hudu tuh Bang ambil hudu pas gua lagi nyaring keran gua pas nyaring keran gua ambil hudu bunggok ya lu tiba-tiba kerannya mati lah udah mati gua gak jelas nih airnya nih gua kira tuh airnya yang mati Bang bukan ditutup kerannya ya ternyata kerannya ditutup oke gua ini apa sih dia semalam gak jelas gua ngomongin jangan gitu kan udah tuh akhirnya gua wudu gua wudu nah pokoknya udah mati gua gua bilang gua mau salat mau ada apapun gua salat tetep gua gak bakal gua batalin pas gua salat tuh kayak ada yang ngeliatin gua gua berasa ada yang ngeliatin gua banget Bang gua ngeliatin gua tuh dari kamar mandi jadi kan dibelakang gua nih kayak ada yang ngeliatin gua nih gitu kan ah gua amat lu mau ikut-ikut lu sini gua bilang gitu kan udah mati gua udah tuh salat pas gua tahit-tahir gua set set itu kan gua lagi mau ngelipet sejadah karena gua ngarus sejadah gua puter badan gua Bang iya berarti tiba-tiba ada sosok sosoknya neng-neng gini set adik jadi kamar mandi itu gua langsung oke Astaghfirullahaladzim gua bilang terus nah pas gua habis kayak gitu gua cuma apa ya kayak nge-freeze sebentar terus gua liat lagi ilang akhirnya udah tuh gua taro itu udah jam berapa ya setengah enam setengah enam akhirnya gua mandi gua mandi gua mau berangkat lah mau ada kegiatan kan berangkat nah ketemu gua sama Bang Firman gimana Tandu aman bang gua masih ngemunyi-munyiin tuh aman bang tenang gitu kan oh belum gak tadi gitu terus lu belum apaan sih anjir gua gitu kan belum ngajelas lu lu tuh gua jangan sama dia Bang nyari sarapan tuh gua udah terus gua sempet nanya tuh akhirnya gua sempet penasaran bang lu kenapa dah dari awal selalu udah wanti-wanti gua ngeyakinin gua lu yakin bener-bener disitu ya gapapa tahan gua kan cuma mastiin aja gitu kan lu kuat apa ya kotel mahal apa gitu kan dalam segi tekanan apa bayar kos mahal gua bilang gitu kan bukan bukan soal bukan soal orang soal apa gaib gua soal gaib iya sih ada artinya gitu nah pas dia mau ngomong itu kata dia gini udah gak usah makan-makan gitu nah itu orang kayak ingin menyebut sesuatu bang dari gua yaudah tuh akhirnya setelah gua sarapan sama dia gua pisah karena dia ada acara kemana gua gak tau juga yaudah tuh gua pisah gua ngeluarin motor gua cabut nah tapi tuh gua masih kepikiran yang tadi gua lihat siapa akhirnya abis juhur gua balik gua balik gua cabut kelas tuh bang sebenernya gua udah kelas tuh jam 1 tapi gua cabut gua coba masuk kos per teman doang gua cabut nah gua inget banget bang kan gua bilang kan gua nalor sejadah kan iya nah gua nalor sejadah itu di kasur tiba-tiba itu sejadah pindah ada mindahin? ya di mindahin di meja belajar gua gua nalor di kasur gini dan itu dia mindahin dan sih gua ini maling kali masa malingnya jadi sejadah doang gitu akhirnya gua ngecek tuh lemari gua gak ada yang kebuka benda-benda gua duit gua ada simpanan gua juga aman gak ada yang hilang ini bukan maling nih kalau misalnya jinnnya tuyul juga ilang kalau tadi gua kan kagak gitu kan gua bilang ah ini apaan nih yaudah tuh gua udah gua sholat juhur gua makan nah pas gua makan ada ngetuk-ngetuk tak 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 ini siang-siang bolong nih bang jam 1-an ah gak mungkin setan gak tau gua mah setan mana berani kena panas gua bilang gitu kan gua ledikin gak ada juga bang gua tutup ah setan kena panas kayak pampir kali ya kayak hilang gitu kan udah tuh pas gua oh ini gua tutup gini gua mau ada belakang bang itu tanya-tanya itu nunggu lagi dari kamar mandi seh nah kan jadi tuh gua nih gua detailin dulu bang ya bilang lebih bingung ya kamar gua tuh denahnya gimana itu dari masuk langsung masuk nah ini langsung kasur di kasur depannya itu ada apa meja belajar kecil sebelahnya ada lemari plastik nah disitu langsung sekat disini dapur disini kamar mandi cuma gitu doang bang sepetak doang gitu dan disitu dia nongol-nongol set palanya doang segini dah segini rambutnya tuh ya rambut neneknya gimana sih dia putih-putih ubanan gitu kan mukanya gak kelihatan karena dia begini rambutnya putupin ya wah rancir nih apa nanya gitu kan udah tuh terus gua bilang akhirnya gua tuh sempet kayak ke trigger udah jangan ganggu apa lu ngapain sih gua ganggu gitu kan beda lu udah punya alam lu alam lu alam gua alam gua gitu kan gua sempet ganggu ruts tuh udah tuh bang akhirnya kayak gua makan habis gua makan gua sholat udah tuh udah gua diem gua main AP doang nih scroll-scroll tiktok ya kan main IG gua teleponan sama temen gua gua bilang wey cuy sini mainin kosan gua yuk apa namanya soalnya rame ini rame gitu kan biar ramein gitu ah gak bisa gua tahan gitu besok ada ujian katanya ah yaudahlah udah tuh nah gua tuh kan sempet agak parno ya bang apa gua dibuang firman aja kali ya ntar malem ya gitu kan gua tuh sempet ke pikiran gitu tiba-tiba ada yang nyawet jangan gua bilang apaan ini dalam hati gua terus kayak gua langsung siapa lu gitu kan gua cari langsung gua buka bang kamar mandi mereka udah siapa-siapa tapi suara cewek dong cewek lintihannya tuh kayak apa ya kayak jangan gitu berat-berat gitu ah jir udah tuh maghrib bang firman balik gua langsung ke pintu bang gua di lu ya bang ngapa lu tiba-tiba kan udah gua di luah tidur di luah kagak udah gua sampai malam di luah terus tidur di luah di kamar gua yaudah akhirnya dia kan punya PS ya main PS main PS terus gua tanya gua tanya lagi apaan sih di kamar gua gua sampe akhirnya lu tiba-tiba temennya emang ada apaan sih di kamar gua gua nanya gitu kan gak ada apa pantat mau seboong gua tanya-tanya gua ngomong gitu bang gua keselabat kan oh lu udah liat ya lah udah mati gua lu tau anjir gitu kan lu sempet sebelum lu tinggal disitu yang nempatin gua lalu semua lu punya ke sebelah anda gua gak nyaman digangguin juga tadi gitu kenapa cuma di kamar gua gitu kan kenapa gak di kamarnya yang lain setannya suka sama gua gua gitu kan agak terus kenapa ini gua gak tau mungkin lu coba lu tanya sama bu kosnya apa kosnya ah gua nanya-nanya ngapain ribet amat gitu kan lu tuh main 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 ga berasa bang udah jam 11 bang besok gua besok pagi gua bilang gitu kan yaudah gua cabut dah cabut hati-hati lu katanya gitu ditakutin ah setan lu gua pintu break bener aja bang waduh gua pintu gua break dia nunggol set tiga kali gua digituin dari kamar mandi juga iya dari kamar mandi juga ini orang kamar mandi mulu kaget dingin apa ya kena air mulu gua udah diem ya ganggu gua tuh kayak udah akhirnya mencoba untuk ngebiasain wah udah tuh bang gua ngebiasain bulan kedua tuh lewat akhirnya tanpa berasa tapi ya begitu tetep aja kadang ada suara kayak tolong kok gua gimani suka airnya mati lampunya dimatiin setiap gua jegrek pasalnya setiap gua jegrek gua sendiri si kering gua sendiri yang lain mah kagak kagak jelas banget lah udah tuh nah bulan ketiga bang yang parah tuh bulan ketiga bulan ketiga masuk awal break udah bilang kayaknya apa gua cabut ya nah gua tuh udah pikirin kayak gitu tuh bang apa gua cabut ya ini kayak kualat nih orang tua gua ini cabut gitu kan pas gua ngomong kayak gitu tiba-tiba ini gua jatoh apa mananya panci gua buat masak mitar uset jatoh gak mungkin kalo angin gak mungkin kayak pas angin yang ada ke gua kan udah tuh gua ambil gua taro gua balik badan di kasir gua dan lain-lain itu bang tapi posisinya ngebelangin gua oh dia mainin rambutnya gini set set kayak berdiri dia duduk duduk di kasir set set ini ngapain dah gitu kan ngapain gitu sana udah orang mau nugas gitu mau gua masakin mie gua masakin mie gua jangan kompor bang gua gua selobat kan gua juga lapar tuh tapi pas gua nilain ilang udah tuh malemnya pas gua mau istirahat baru buat gua mau tidur tuh kaki gua kayak ada ngelitikin seret gua halu kali nih gua akan diganggu tapi gak mungkin soalnya berasa gitu kan pas udah ini gua kesel tuh bang gua hentakin kaki gua tuh aku gituin kan gua kayak nendang orang tuh oh kerasa kerasa orang apa mana meja kursi belajar gua tuh geser kayak kena siang kena objek gua bilang siat gua nendang apaan itu gua nyanyi nambukan kagak ada apa-apaan bang tapi kursi gua geser kayak abis ada yang ditongong iya apa gua bila-bila kalo gua nendang kursi kaki gua gak nyampe jauh jauh udah gitu serong posisinya gak mungkin kalo gua serong gua segini dulu dong iya iya lalu gua manjong dikit baru kena tuh kursi gak mungkin udah tuh gua bilang ajir apaan nih undang akhirnya gua malam itu gua gak amatin lampu gua sengaja gua gak amatin lampu terus dia bilang air kerana lah tenget kayak ada yang mandi berrr oh mandi kali nih orang nih bener nih gua diamin tuh bang gua diamin gua chat nih bang firman tuk 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 pe pe bang lu udah tidur bang udah tidur tuh seringnya tuh dia mau dibalas-balas bang sengaja ke satu gua bilang wah anjing gua gedur kali nih kalo nanti kali ini gua gedur kali ya pas gua baru mau diri nih bang gua mau buka pintu mau ke kamar bang firman tuh air mati tuh air mati nah tiba-tiba sikering gua mati tas sikering gua mati nasi kering gua kan luar ya iya akhirnya mau gak mau kan gua nyalain ternyata ya gua nyalain nih bah gua nyalain nah kan hordeng gua tuh kaca gua kok kebuka dikit kan nah itu randain 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 itu bang di dapur itu pasti di dapur nah itu gua ngeliat mukanya mukanya tuh retak hancur kayak hancur setengah ngomong anjing itu gua langsung kayak serem banget gua langsung kayak gua langsung nyapun semua temen gua wey gua ke koko sanu ya gua koko sanu gua mikutan lu pamit bodo amat ke koko sanu akhirnya gua ke koko san temen gua terus bilang kenapa lu kayak orang ketakutan gua ngeliat setan gitu iya masa ngeliat setan badan dia takut setan kunyuk lu orang-orang udah 2 bulan gua diginiin gua bilang gitu kan bang udah ya coba dah ayo sama gua nah akhirnya temen gua nginep bang koko san gua iya dia sotoy emang pasaran mungkin iya sotoy udah tuh udah ayo bali tuh gua sebelum hari gua beli nasi goreng dulu tuh bang itu masih jam 21.30 tuh jam berapa jam sengah 2 kali itu segoreng lu beli gak gak enggak mana kata dia kuasa nua enak kok kunyuk lu lu udah nyampe udah duduknya belum gitu kan udah tuh udah duduk dia makan tuh bang di meja makan di meja belajar gua udah tapi kalo lu mau tidur disini ya ini sebelah gua gitu lu mau tidur iya gua udah ngantuk udah capek gitu kan iya iya aman baru gua menjermin mata bang dikoyak-koyak gua Tahan, tahan, tahan. Kan sih? Gue kata nenek-nenek. Pas gue naruh piring, kan udah gue bilang. Ah, lu kira lu boong. Pala lu boong. Ah, gue mau pulang mah. Enggak, gue tarik bang. Lu ngomong apa gue, lu nantangin. Yaudah lu disini. Udah diem, sampai besok. Gue gak bisa tidur kalau gini. Ya saya dari sekolah lu, gue dua bulan gue tahan disini. Gue tidur, udah tidur tuh bener-bener Mepet gue bang. Nempel. Semua bang. Ah, gue takut. Gue matiin bang. Karena gue gak bisa tidur. Gue matiin. Akhirnya dia main tiktok tuh bang. Gue masih dengar suara dia. Nih orang nih, udah tidur kali nih. Soalnya HPnya udah mati. Pas gue nengok bang. Temen gue di sana. Di pojokan. Deket pintu. Kayak digilin-deket. Tapi dia masih bangun. Tidur. Pas gue dengar gini. Tapi itu full. Itu full kali ini. Yang satu mah kayak biasa aja. Kayak udah berkerut-berkerut doang. Nah ini tuh kayak. Retak gitu. Mukanya kayak. Kayak tanah kering anjir. Buset. Udah tuh akhirnya gue kayak. Nah gue disitu bang. Gue gak bisa kayak. Wah gue gak bisa ngapain nih. Udah tuh. Akhirnya gue. Gue reflect. Gue spontan gue ngapain ini. Gue style ngapain kursi. Gue style tuh. Dari Youtube tuh. Gue style. Pas gue tinggal lagi udah gak ada. Gak ada. Nah yang anehnya. Pas gue nengok ini. Temen gue udah sebelah gue lagi. Balik lagi. Balik lagi. Gue bilang. Aneh amat. Gue bilang. Tadi jadi deket pintu. Sekarang udah disini. Ditendang kali ya. Kuat juga. Dalam hati gue. Udah tuh. Jam tiga. Hampir setengah empat tuh. Hampir subuh. Dia bangunin gue. Tantan bangunan. Gue gak. Maksudnya dia ngerasa. Hawanya gak enak. Hawa gue gak enak. Kok ini badan gue gak enak. Mau sakit gue kayaknya gitu. Ya lu terlalu sugai sekali dulu. Gue ngomong gitu kan. Kagak anjir. Udah tuh. Pas dia mau buka pintu bang. Prek. Nenek itu di depan pintu. Pas dia mau pulang. Subuh-subuh dia mau pulang. Kaget ke jengkang dia pingsan bang. Gue bilang. Terus gue ingat kan. Wah ya beneran. Tapi pas gue. Temen gue. Pas gue tadi kagak ada. Gue tutupin langsung. Gue baringin temen gue kan. Terus gue kayak. Segininya banget ya. Misalnya gue di teroram ya. Kayak. Tiap hari. Tiap hari tuh bang. Hampir tiap malem gue digitin. Temen gue terus. Dia tuh disiuman kan. Akhirnya gue gak masuk kelas tuh bang pagi. Ngegeret nungin dia bangun. Kalo gak masuk kelas gue. Gara-gara lu gue gak masuk kelas gitu. Terus kata dia. Gue baru bangun udah lu marahin. Lalu lagi apain balik-balik subuh gitu kan. Subuh tentu serem banget katanya. Dia ngeliatin banget. Lukanya gitu kan. Kan udah gue bilang. Gak mungkin gue kalo gue. Gue tuh kalo masih dia cuma ngeliatin. Cuma gak ini. Gue gak setakut itu. Gue bilang gitu kan. Tapi kalo udah sampe ini maksud gue ngeribat gitu kan. Udah set. Langsung dia bilang sama gue gini. Iya kan gue percaya. Ntar malam gue pokoknya ntar malam. Pokoknya ntar sore gue mau balik. Kata dia gitu. Yaudah lu siang disini ya. Iya bang. Siang set set. Nah dia gue tinggal bang siang ya. Siang kan gue tinggal kampus. Kampus gue. Lu gak ada kelas kan? Gak ada. Ternyata. Gue mau minta indomie ya. Ambil. Nah udah tuh bang. Gue baru sampe parkiran. Gue mau masuk kelas. Telepon gue bacok nih bang. Gue ambil. Gue angkat. Gak apa lu? Dia nanya tuh awalnya. Indomie dimana? Oh. Gue udah setan lagi nih. Di sana. Ini laci gitu kan. Udah tuh. Gue baru masuk kelas. Itu kan gue 3 SKS aja bang. Baru 1 SKS baru sejaman. Masuk. Apa namanya. Nada dering lagi. Banyak banget. Tan, tan, tan. Udah gue di. Gue di dinan. Apa namanya. Diratin lagi. Dan itu. Dan sekarang apa namanya. Dan itu bener-bener sebelum gue. Gue takut gitu. Mesti begini bang katanya. Belakang ini dan itu. Tepetan lo pulang. Tepetan lo pulang. Pulang kesana. Gue 30 menit. Gue bilang. Tetap aja lo bisa mati. 3 menit ya. Lu ngapain kayaknya. Lu jadi cowok. Surveve gitu kan. Wah. Tentu-tentu gak jelas tuh. Gak jelas, gak jelas. Gak mau. Kan gue bingung ya bang. Gue udah kelas kan. Masih ada tuh. Beberapa jam lagi. Untuk gue masih. Setelah situ. Lu sabar-sabar. Ntar bentar. Gue sejaman lagi balik. Lama gak tuh dia. Dia tuh akhirnya gue cabut bang. Keras tuh. Gue cabut. Gue izin. Gue cabut. Udah tuh. Gue sepik tuh bang. Gak asalnya sama dosen dah. Sepik dah gue pokoknya. Gak ada sialan nih orang nih. Gue balik. Set. Apa lu. Dia pas gue datang. Mukanya udah. Pucet banget. Pucet parah. Gue tarik dia. Makan dulu yuk. Nasi padang. Makan dulu dah. Dia makan. Temannya gini nih. Ustet. Anjing gue makan. Nasi padang. Make sendok. Gue ledekin kan. Bacut lu. Gitu kan. Udah. Udah. Gue mau balik ya ntar ya. Ntar lagi. Gue balik. Pas gue balik ke kawasan. Papasan gue sama Bang Firman. Hmm. Nah. Ternyata tuh Bang Firman itu. Bisa melihat juga. Kata temen gue ketempelan. Eh. Temen lu. Lu bertiga. Gue bilang. Bertiga. Mana ada. Gue. Berdua. Gue nih sama temen gue. Itu bertiga. Coba deh sini dah. Coba sini dah. Masuk kan kamar lu. Masuk. Bertiga tuh Bang gue. Gue. Temen gue sama Bang Firman nih. Udah tuh. Kata dia. Coba nih. Dikasih air putih kan. Baca baik. Bismillah dulu. Gitu kan. Ya. Doa-doa gitu. Udah tuh. Minum. Muntah Bang temen gue. Muntah disitu tuh. Ya ilah kan. Seprek gue bilang. Ganggu aja lu. Udah tuh. Udah tuh. Akhirnya udah muntah. Dia enak kan tuh kata badannya. Tadi dia sempat ngomong. Badannya gue kayaknya gak enak. Datang mau sakit. Nah. Akhirnya dia tuh. Wah. Badannya gue udah enak kan ya. Gitu kan. Nah. Hasil malam itu gue tidur bertiga Bang. Akhirnya tidur bertiga. Di kamar mana? Di kamar gue. Buat masih nih. Kamar gue bertiga. Kan sempit ya. Nah. Akhirnya tuh gue tidur. Bener-bener. Madepnya. Madep ini ya. Apalah gue ngebelakangin. Kamar mandi. Jadi gue madep pintu. Tidur. Tidur. Tau-tau. Masuk tau-tau. Udah jam satu. Udah besok gue masuk kelas. Gitu kan pagi. Udah. Tidur. Jadi tidur. Tiba-tiba nih. Temen gue teriak-teriak. Panas. Panas. Wah. Apa ini? Wah. Nyalain lampu tuh Bang Firman. Nyalain lampu kan. Ternyata dia ketindihan Bang. Ketindihan? Iya sama nenek-nenek itu. Sesek. Gue ngeliat juga. Nenek itu kayak. Kayak. Gitu lah. Diatasnya dia. Jadi dia ngomong aja kayak. Nge. Ini kayak orang sesek. Ngerti kan. Kayak uluatnya ditendang gitu. Iya kayak. Cet. Ngapain. Maksudnya sampai segininya. Udah tuh. Udah tuh. Iniin sama Bang Firman. Diretralin. Minim, minim, minim. Terus ditanya sama Bang Firman. Lepas datang sini gak. Ngomong apa lo? Gituin. Ngomong apa-apa gue Bang. Gak mungkin. Kalo. Udah gak ngomong apa-apa. Tamu pasti digangun segininya gak mungkin. Gitu kan. Terus gue bilang. Gue mikir nih. Dia ngomong apa-apa. Oh. Gue ngeremehin. Gitu kan. Mana setan yang gini-gini. Oh pantes lu. Lu kalo diremehin kan juga gak suka. Atau gue bilang gitu kan. Akhirnya tuh minta maaf tuh. Muafin. Gak jelas orang gila. Tuh sawan tuh. Udah tuh. Akhirnya udah. Gak jelas banget nih bocah nih. Akhirnya udah. Ini. Wah. Pokoknya dia bilang. Tanu harus pindah. Lu harus pindah. Katanya gitu kan. Ah gak mau gue pindah. Gitu kan. Akhirnya. Besok paginya. Balik tuh. Terus udah tuh. Sepi lagi tuh bangkasan gue rasanya. Wah. Jadinya rame. Sekarang sepi amat gitu kan. Pas gue ngomong begitu. Tiba-tiba. Gak sepi kok. Gitu. Gue kayak. Kancing. Udah bang. Gitu kan. Udah gitu. Wah. Kayaknya gue sepindah nih. Kayaknya di bulan terakhir. Gue bilang gitu bang. Udah bulan ketiga. Gue masih gini udah. Kayaknya gue cabut deh nih. Gue cabut. Terus. Akhirnya gue minta maaf tuh sama orang tua gue kan. Dan setelah itu. Ya ntar. Pamit. Mau pulang gitu. Maksudnya ntar gue bakal pulang. Gue pulangin terakhir. Gitu kan. Ya udah tuh. Udah. Udah. Pas gue mau tidur. Nah itu gue feelnya better tuh bang. Dibanding malam-malam sebelumnya. Feel gue better. Gak ada bete-betera ternyata bang. Malah makin gue. Semakin gue mau pulang. Semakin kayak gue ditahan. Ditarik kaki gue. Ditarik. Ketibaan. Inian gue bang. Ketibaan apa namanya. Lemari. Lemari plastik. Duh. Udah gue kayak. Untungnya. Untungnya gue sejigap tuh ya. Tapi itu. Bener-bener kayak. Baju gue beranakan semua. Untungnya sih gak. Berat juga sih. Lumayan tuh. Tapi gue sempet. Gendar gitu. Jadi kenalannya disini gue doang. Tuh. Sedikit kan. Berasa juga tangan gue. Sudah tuh. Langsung. Anjing. Wah ini tuh ke fisik nih. Harus itu gue akhirnya tuh. Kayak orang. Kayak orang apa ya. Stress gitu bang. Gue omong. Gue gak pernah ganggu. Gue gak pernah ganggu gue. Gue selalu sopan. Selalu hormat. Sama penunggu sebelum gue disini. Gak usah ganggu-ganggu gue. Terus udah tuh. Gue ngomong gitu. Mati lampu. Si kering gue juga geret. Terus gue kayak orang ngesel kan. Gue ngomong kasar aja gitu kan. Terus kayak. Gue nonjok tembok jar gitu kan. Terus kayak. Nah disitu tuh. Udah tuh. Gue ngomongin diri. Akhirnya gue bangun. Gue nyalain lagi. Nes. Pas gue nyalain. Itu. Meja belajar gue. Rusak kok. Awalnya. Awalnya. Awalnya kan cuma kemarin gak tau. Iya iya. Meja belajar gue rusak. Berantakan buku gue. Kayak ada yang berantakin kamar gue. Ya iya. Set. Dapetin gue. Gak sampe situ bang. Gue belisin tuh. Akhirnya gue gak tidur. Gue belisin. Kamar gue. Gue belisin. Pas gue mau berakat nih. Kampus paginya. Barang gue kempes. Gak jelas. Tiba di motor. Mati. Motornya. Gue ngebengkel. Akhirnya gue ngak kelas. Nguarin duit yang gak. Terduga kan. Gue gak mau tuh. Udah. Disitu tuh bang. Akhirnya. Gue ngomong. Sama ibu kos. Bapak kosnya. Bapak kos sih. Habis ngopi kan. Pak. Saya kayaknya mau. Mulain ini terakhir deh. Saya ngomong gitu. Kenapa tan? Ya gak apa-apa. Ya. Emang saya mungkin udah. Mau pindah aja gitu kan. Kenapa gak nyaman disini. Kok aman. Nyaman kok lumayan gitu kan. Better kok. Maksudnya enak lah. Gitu. Ya gak apa-apa tadi. Kalau ada kekurangan. Ngomong aja gitu. Kurang nyaman ke kamarnya. Enggak kok pak. Saya aja mau pindah gitu. Udah cukup gitu kan. Nah. Iya sih. Soalnya juga banyak yang gak betah di kamar kamu. Dia ngomong gitu. Emang ngasih tau deh kan. Akhirnya gue bilang. Bang. Emang kenapa pak. Enggak bertanya gitu kan. Dia ngasih. Konon. Ada yang ganggu. Suka ganggu cewek. Nangis. Gitu-gitu. Nenek katanya. Oh. Gitu ya. Nah gue sempat belum itu tuh bang. Tapi dia nanya akhirnya. Kamu ngeliat juga gak. Gitu kan. Sempat sih pak. Beberapa kali. Tapi saya macuwek. Gitu kan. Oh gak sampai ke fisikan. Gitu kan. Emang gue tanya bang. Emang sempat ada yang ke fisik bang. Gitu kan pak. Gue gak pernah katanya. Lagi masak. Air. Tiba-tiba air panas. Saya kena kaki dia. Mampir melepuh. Uset. Segitunya. Iya. Gue bener mau pindah kan. Iya mau pindah apa. Gak mau pindah kamar aja. Gak usah deh. Saya pindah aja gitu. Saya mau pulang gitu kan. Oh. Bagus deh kalau kayak gitu. Dia bilang gitu. Orang mau nahan ya. Eh. Bagus deh kalau kayak gitu. Bang. Udah itu bang. Bang. Hamin tiga hari gue mau pindah. Gue packing kan. Packing. Waktu-waktu packing. Gue pindah balikin temen gue lah. Yang kemarin nginep rumah gue. Yang dikos gue tuh. Bantu-bantuin. Udah tanah. Akhirnya lu pindah-pindah gitu kan. Nah. Pas gue baru bilang begitu. Gue lagi pindah-pindah kan. Tiba-tiba tuh bang. Dari pintu kamar mandi. Tuh kayak ada yang gue ubah kan nyumat. Keluar. Gue sudah kayak. Kancing. Kepang lagi nih. Sudah tuh. Nah. Tiba-tiba. Si nenek-nenek itu. Ngesot gini bang Ustaz. Ngesot terus kayaknya. Eh. Di situ gue langsung kabur gue sama temen gue keluar. Gedur tuh. Kamar bawah firman. Gak ada orang. Gue nengok. Gue ngintip di jendela. Masih ada bang. Dia muncul dari kamar mandi. Iya. Sudah tuh. Lagi itu kan. Udah kan berani kan. Berani kan. Berani kan. Berani kan. Berani. Gue langsung packing. Gak ada rapi-rapinya. Bodo amat. Gue masukin semua baju tuh. Buku. Laptop. Pokoknya semua tuh. Gue masukin semua. Udah gitu. Gue malam itu. Akhirnya ngindep di kosan temen gue. Gak ngindep disitu. Tapi barangan gue tinggal. Maksudnya udah rapi. Udah gue masukin tas gitu kan. Paginya. Gue balik. Berantakan bang baju gue. Dari sini lagi gue. Apa gue bawa ya. Dari mati gue gitu kan. Gue bawa nih baju nih. Pas gue bawa. Gue berat banget. Berat banget. Padahal tas laptop gue amat. Tas baju gue beda. Ya kan. Oh ini berat banget cuy. Gitu kan. Gue buka. Gue buka. Kok ada batu. Batu. Batu doang bang. Batu biasa. Disitu dalam. Karena gak mungkin ya. Misalnya tiba-tiba ada batu aja. Gue berat banget. Gue pindahin. Gue taruh. Gue buang keluar bang. Ada. Gue ngerti di kosan lu lagi. Semalam. Sampai gue cabuda. Gitu kan. Besok pas lu gue mau. Pelunasan terakhir. Lu temenin gue. Gitu kan. Udah tuh bang. Terakhir. Iya ya. Nah. Pas itu ada aja bang yang ketinggalan. Udah bang alam. Oh iya. Casan HP gue ketinggalan. Sama stop kontak gue. Gue gak mau gue sambil. Balik lagi. Balik lagi gue. Balik lagi. Pede gue. Prek-prek. Bang. Itu nenek-nenek nih bang. Udah di kasur gue. Terus gini. Maksudnya. Ngerti gue. Gak jadi bang gue. Gue tinggal. Casan gue. Bodo amat gue tinggal. Sama stop kontak-kontaknya. Paginya. Gue pelunasan. Gue balik ke rumah. Terus sehari dia tuh masih ngikut tuh bang. Ngikut? Ngikut ke rumah. Pas gue mandi kan. Fret. Gue mandi, gue mandi, gue mandi, gue mandi. Tiba-tiba nih. Hei. Jangan pergi. Uset. Uset. Gue. Siapa nih? Terus gue. Hah? Ternyata. Di rumah gue tuh kosong. Gak ada orang. Lagipada pergi. Lagi sepi. Uset. Siapa nih? Pas gue nengok. Nenek-nenek itu lagi. Gue tuh kayak. Apaan gue ikut lagi? Gitu kan. Gue kesel tuh. Ngerutu-nggerutu. Gue tutup. Gue mandi, gue mandi, gue mandi. Pas gue buka udah gak ada. Akhirnya gue ke guru ngaji gue. Gue bilang. Pak. Saya udah sempet diganggu-gangguin. Yaudah kan. Kamu. Rajin sobat aja. Gitu. Apa. Sering dikajiin kamarnya. Gue rutin ngaji hasinan gitu. Alhamdulillah. Akhirnya udah hilang. Gitu. Gitu sih Bang tuh. Gitu sempet ngikut sehari. Iya. Sehari doang. Cuma kayak. Ya. Say hi. Terakhir kalinya. Gitu. Berpisahan. Gitu sih. Oke. Berarti kan di kamar ini doang nih ya. Si nenek ini ya. Betul. Dan tadi kan temen lu juga sempet. Apa. Ngerasain ya. Di kamar itu. Nah temen lu itu berapa lama di kamar lu yang ini? Katanya dia sih sekitar 4 bulan. 4 bulan. Lumayan juga dia. Dan sama ya dia di itu ini nenek-nenek itu doang ya. Iya. Tapi katanya dia gak seinten gue. Gak seinten itu? Iya. Gak sesering gue diganggunya. Oh. Oke. Iya. Gitu. Tapi dia lebih jarang berarti. Jarang. Dan dia gak sampai yang ditarik lah. Hmm. Cuma dia kayak cuman suara nangis. Gitu lah. Bahkan even. Lampu dijaga-jaga juga. Dia jarang. Gak pernah. Jarang. Hampir gak pernah malah. Gitu. Tapi dia sempet ngeliat gue gak sih. Mukanya. Enggak. Mukanya enggak. Berarti dia gak tau ya. Kosoknya doang. Iya. Wujudnya doang ya. Iya. Kayak gitu. Gak. Gak. Tapi si Bapak Kos ini pernah. Ini gak sih. Apa lu pernah nanya gak sih. Ke Bapak Kos. Maksudnya. Dulu ini. Kamar ini bekas apaan. Kok ada si nenek-nenek ini. Gitu. Itu katanya ada cewek. Gitu kan. Dulu itu katanya kosan putri. Mulunya. Hmm. Terus. Ya gak tau. Terus katanya hamil. Hmm. Akhirnya stres. Stres-stres itu. Akhirnya katanya. Ya gitu. Tiba-tiba. Collab. Meninggal disitu. Tapi bukan. Apa. Oh. Gue gak tau. Gue gak nanya itu. Gila sih. Nah tapi selain. Si. Apa. Yang ngalamin kan. Berarti kan lu sama temen lu ini. Hmm. Si Bapak Kosnya. Pernah bilang. Dia digangguin juga gak sih. Pas dia bersihin kamera. Katanya pernah. Oh. Maksudnya pas gak ada orang. Dia nyapu-nyapuin gitu. Pas ada pemindahan gue tuh. Dia katanya. Sempet diganggu. Gitu. Nah. Kan lu pernah apa. Sorry. Pas dia ngikut ke rumah lu. Kan lu sempet. Ke guru ngaji lu ya. Iya. Buat. Netralisnya. Tapi. Nanya gak ke guru lu. Kenapa sih dia. Neror orang-orang yang di kamar itu loh. Hmm. Gue nanya sih. Tapi nanya gak neror. Kenapa geni itu bisa ganggu kita. Oh. Gue nanya gitu kan. Kata dia. Ya mungkin dia ingin berinteraksi. Mungkin dia ngerasa. Bahwa kamu. Bisa melihat dia. Jadi dia tertarik sama kamu. Kata gue. Gue gitu. Hanya itu sih. Gitu. Tapi gue juga gak mau ngulik lebih dalam sih. Gitu. Hmm. Nah tadi kan temen lu juga nih. Yang nginep tuh. Yang gak percaya. Awalnya. Yang sotoy. Yang sotoy. Nah dia pas. Lu ditampakin juga tuh. Yang tiba-tiba di sebelah lu lagi tidur. Hmm. Nah dia kan dipindahin tuh. Hmm. Di depan pintu ya. Dia ngerasa gak sih. Temen lu ini. Gak berasa katanya. Gak berasa apa-apa. Tapi lu ngomong sama dia. Gitu. Gue ngomong. Lu tidur ngomong sama-sama. Apaan sih lu disini. Gitu. Gitu. Gila sih. Tapi dia awalnya gak percaya. Malah ditampakin. Pingsan sendiri. Bener. Oke oke. Dan dia juga sempat. Ini juga kan. Ke. Ibaratnya ketempelan ya. Iya ketempelan. Digabuin dia bener-bener. Oh. Tapi gak sampai ngikut ke rumahnya. Apa. Ke kosannya dia. Katanya sih gak. Gila. Cuman di situ aja berarti dia. Di situ aja dia berarti. Dan udah di apa. Di obatnya sama. Teman lu yang si siapa. Bang Firman itu ya. Oke oke. Si Bang Firman ini. Sampai sekarang masih di situ gak sih. Oh gue. Udah gak tau bang. Gue nomor ganti. Sempet gue kan. Sempet ganti WA kan. Udah gak ada kontakan gitu sama dia ya. Tapi lumayan lama juga dia. Kalau sampai sekarang masih ada di situ. Tapi anehnya kenapa di. Kamar ini doang gitu ya kan. Maksudnya yang sebelahnya aja. Gak ada ya. Kamar-kamar aja. Yang sebelahnya ini. Lu kenal gak sama yang. Selain si Bang Firman ya. Kan kanan gue Bang Firman. Kiri gue gue gak tau gak kenal. Hmm. Tapi gak sempet ngobrol apapun tentang. CHI doang sih. Itu. Jadi gak ada. Berarti lu gak tau infonya kalau dia. Mungkin pernah terganggu juga. Atau apa-apa gitu. Gue gak tau kalau itu. Oke oke. Oke. Nah si Bang Firman ini semenjak. Pindah kamar. Dia diganggu lagi gak sih Bang? Katanya sih. Hanya nangisan. Misalnya aneh ketok doang. Gak sampai ditonggolin sih. Katanya gitu. Gak sampai wujud banget ya. Oke oke. Tadi kan kata Bapak Kosnya juga pernah ada yang diganggu sampai ke fisik. Iya. Katanya fisik sampai kena. Hanya kena air. Panas. Nah berarti di. Apa di siram. Bukan. Jadi dia naruh air panas di gelas. Kayaknya gelasnya ditumpahin. Oh ditumpahin gitu. Iya. Tapi lu juga hampir udah kena fisik juga dong ya. Udah kena fisik. Ditarik ya tadi. Iya. Yang sampai lemari. Sampai lemari jatuh. Gila sih itu bahaya banget sih. Gila-gila. Tapi si nenek ini gak pernah ngomong sesuatu sama lu gitu. Itu kayak. Apa sih kayak pengen. Kasih arah gitu ya. Enggak enggak sih. Dia bilang. Jangan pergi. Jangan pergi. Lu ganggu ya gue pergi Kak. Ngapain gitu kan. Iya loh. Siapa juga yang buatan disitu. Kecuali lu gak ganggu gitu. Gak usah mungkin. Gue setahun juga kuat gitu. Oke oke. Nah Bang selama lu ngekos disini. Atau si Bang Firman nih kan yang lebih lama lah ya. Pernah ada sosok selain si nenek ini gak sih Bang? Pernah Bang. Cewek. Kambutnya panjang juga katanya. Sama-sama cewek berarti. Sama-sama cewek. Sama-sama cewek. Tapi bedanya nih. Dan cewek itu. Katanya serikan di kawas gue tuh. Depannya tuh ada kursi gitu ya. Kursi buat santai. Nah kata disitu. Sering disitu. Persis di depan kamar atau? Persis di depan kamar. Kamar yang gue sama dan itu. Tapi beda nih bukan sama si nenek ini ya. Pernah wujud juga sih kayak disitu. Pernah wujud disitu. Tapi lu belum lihat? Enggak. Alhamdulillah gak lihat. Ya kan sampe. Belum sempet berarti. Belum sempet. Mungkin gue masih baru kali ini. Oh iya kurang lama lagi mungkin. Mungkin nambah dua bulan lagi tuh. Nah gak mau. Skip ya. Jadi gangguannya ada dua kan. Lumayan. Oke oke oke. Boleh gue terantar bang itu. Tapi temen lu tuh baru semalm aja udah kapok gendeng ini. Iya kapok deh. Sebenernya anaknya penakut. Soal-soal diberarin aja. Cuman mungkin emang gak percaya juga kan. Mungkin gak percaya juga. Seapa sih. Se... Muncul apa sih ini setan. Ini ngurasain tuh kan. Tapi dia berani-berarinnya ditinggal sama lu pas kuliah tuh. Ya belum. Mungkin penasaran kali dia. Yaudah kalau lu mau ini mah. Padahal malamnya udah ditampakin tuh. Iya. Gila sih itu bang. Oke itu dia tadi cerita dari bang Fatan mengenai kos-kosannya di daerah Jakbar ya bang ya. Ya betul. Gila sih itu terornya sampe. Bertubi-tubi emangnya. Cukup. Itu padahal cuman 4 bulan nih disitu ya. Tiga bulan. Eh tiga bulan ya. Buset. Itu baru bentar tuh. Bentar banget. Cuman. Lama udah mantep banget ya. Oke oke. Terima kasih banyak nih. Iya bang. Sama-sama bang. Udah berbagi kisahnya di kesehatan tengah malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing. Gue mau ngingetin lagi nih buat kalian. Yang pengen bercerita juga seperti bang Fatan di sini. Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bagi. Oke segitu dulu. Gue Fiko pamit untuk diri. Dan bang Fatan juga pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.